Intro Presenter Boy William mengumumkan positif COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Hal ini diketahui dalam postingan Instagramnya at boywilliam17 pada Senin 31 Januari 2022. Postingan tersebut memperlihatkan dirinya sedang melakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Lebih lanjut, dalam Instagram storynya, ia mengatakan dirinya merupakan OTG atau orang tanpa gejala dan tidak merasakan apa-apa. Namun, ada warganet yang menganggap Boy William terkena COVID-19 hanyalah sebuah settingan. Ia pun kembali membuat Instagram story dan menegaskan hal tersebut bukan sebuah settingan. Terkena COVID-19 hingga dua kali membuat rekan artis mendoakan dirinya segera sembuh. Hal itu terlihat dalam komentar postingannya. Boy William terkena COVID-19 pertama pada 2021. Diberitakan Tribune News sebelumnya, Boy William sempat dinyatakan positif pada malam pergantian tahun 2021. Saat itu, dirinya menjadi host Indonesian Idol dan sempat digantikan oleh Daniel Manata. Diketahui, Boy William dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan swab test PCR ketika hendak pergi ke Bali. Bahkan, Boy merasa dirinya tak merasakan gejala apapun sebelum akhirnya dinyatakan positif COVID-19 pada Desember 2020 lalu. Ia juga menceritakan bagaimana pengalamannya menjalani karantina di rumah sakit yang cukup membuatnya jenuh. Boy William menceritakan ketika dia karantina di rumah sakit. Dia tidak bertemu keluarga dan jendela yang ada di kamar karantina tidak bisa dilihat keluar alias buteh yang hanya bisa tahu pergantian malam dan siang. Terima kasih telah menonton!